Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak ibu semua pasti tentunya sehat ya insyaallah baik pada kali ini kita akan membahas tentang zakat di pelajaran agama di kelas enam semester satu ya nak ya Nah jadi kita akan membahas tentang macamnya macam-macam zakat baik jadi coba didengarkan video berikutnya penjelasan berikutnya insyaallah nanti kamu akan memahaminya selama menyaksikan baca-macam zakat satu jakat fitrah yaitu mengeluarkan beras sebesar 2,5 kg atau tiga setengah liter tiap orang yang wajib berjakat fitrah satu beragama Islam dua memiliki penghasilan yang cukup tiga masih hidup sampai akhir ramadhan dua jakat mal atau jakat harta yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan apabila telah mencapai nisab nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu jenis harta yang digakati perhiasan emas dan perak yang disimpan uang simpanan yang telah mencapai satu tahun harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja hasil pertanian misalnya padi dan palawija binatang ternak misalnya kambing, sapi, dan kerbau barang temuan misalnya perhiasan uang logam emas nah alhamdulillah jadi kalian sudah tahu sayangnya macam-macam zakat ya ada zakat fitrah, zakat mal ya nak ya dan siapa-siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ya sayangnya dan syarat wajib zakat mal, jenis harta yang dizakati nah jadi kita sudah tahu sayang insyaallah dengan ada video ini ibu harap kalian lebih paham sayang ya nah baik sekarang coba perhatikan lagi salah satu video bagaimana mengeluarkan zakat mal contohnya yaitu mengeluarkan zakat emas baik selamat menyaksikan zakat emas bagaimana cara menghitung zakat emas apakah sobat memiliki simpanan emas ternyata bila jumlah simpanan emas kita sudah mencapai nisab yakni 85 gram atau lebih dan haul selama 1 tahun maka kita harus mengeluarkan zakatnya ada dua cara menghitung zakat emas pertama jika seluruh emas yang dimiliki tidak dipakai atau hanya dipakai setahun sekali maka cara menghitung zakatnya adalah emas yang dimiliki dikali harga emas dikali 2,5% kedua jika emas yang dimiliki ada yang dipakai maka cara menghitung zakatnya adalah emas yang dimiliki dikurangi emas yang dipakai dikali harga emas dikali 2,5% mudah kan menghitung zakat emas nah alhamdulillah jadi sekarang anak-anak ibu sudah paham bagaimana ataupun jumlah zakat emas yang harus dikeluarkan yang sudah mencapai 1 tahun yaitu jumlahnya berapa yaitu dari harta kita atau emas kita itu 2,5% nah jadi insyaallah ya sayangnya di pertemuan berikutnya ibu akan mengajarkan kalian orang-orang yang berhak menerima zakat dan bagaimana contoh realnya ya sayangnya bagaimana menghitung zakat emas ya kemudian zakat uang simpanan ataupun gaji bagi pegawai ya sayangnya baik dimana saja tentunya yang halal sayang jadi hukum membayazakan itu apa wajib baik terima kasih jangan lupa di subscribe channel ibu ya tolong di like dibagikan insyaallah bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh